Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya Dina Fiat Fendi saya biasanya ada di Jakarta ataupun keliling-keliling tempat misalkan tapi saya lagi ada di salah satu kota di Jawa Barat atau kota yang terkenal sebagai kota industri kota apa? Cikarang Cikarang ini ada di daerah Bekasi dan dia terkenal sebagai kawasan industri di Jawa Barat tepatnya saya bukan lagi mau ke pabrik ya tapi pengen lagi ada di depan hotel ya ini hotel Antero namanya hotel Antero ini salah satu hotel yang dikelola oleh Prasanti By Hotel nah jadi Prasanti ini punya 10 hotel 10 hotel bila yang akan datang yang nantinya bakal mengusung tema nasionalisme ataupun semua pekerjanya, semua konsepnya, semua SOPnya adalah dari orang Indonesia asli tidak ada satupun yang dari luar negeri bahkan dari GM-nya langsung pun itu orang Indonesia asli kualitasnya gak salah sama hotel-hotel milik luar negeri gitu kan merek-merek nama-nama luar negeri gitu karena disini termasuk lengkap bahkan yang utamanya adalah hotel Indonesia itu terkenal dengan keramahannya mantap keramahannya jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia ada apa di dalam hotel ini? yuk kita check it out langsung selamat menikmati 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 ini omletnya terdiri dari apa mbak? konsumennya, dari pabriknya merah, jadwal, bombay, sama masak ada trik khusus gak sih atau resep khusus gitu? cara memasaknya gitu sih? paling suang gini-gini sih, tapi kalo sana yang di seni kita pengguna sekolah takut ada gitu jadi kita plan aja oh gitu oh gitu, ini emang konsepnya setengah mateng atau gimana? ya, standarnya omletnya emang kayak gini kalau seandainya dia omlet, kita bisa request gitu ya? katanya omletnya ini setengah mateng setengah mateng, dia campuran dari paprika, 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 cacabe, dan apa ini? sama tomat tomatnya ini ini akhirnya rasanya belan banget ya mungkin yang lain bisa lihat itu seljak lain gitu tapi untuk tekstur, teksturnya enak banget sih lembuk banget dan ini garamnya, kita coba oh geng salah, ini bukan garam ini adalah lada tapi gapapa, yang penting ada rasanya gitu ya ketika selera saya kurang suka sama yang namanya plain-plain kayak gini jadi kalo selera mau ditambahin pedas, mau ditambahin asin itu bisa dilanggarin banget selalu semain informasi, disini tuh sarapannya makin-makin banget ada mulai dari berat, stok makanan berat terus ada makanan western ala barat, pake roti pake jeju, terus ada juga yang emang suka darung kopi atau salat gitu disini tuh banyak banget termasuk tadi ada supreme gitu kan jadi sesuai-seler aja, pengen apa-apa pake apa disini ada sih oke geng sekarang, tadi udah sempat keliling-keliling terus sekarang udah barengan sama Mbak siapa ini? Mbak Esther, Mbak Esther Mbak Esther, Mbak Esther sebagai apa? Markomnya Entero Markomnya Entero dari gue Mbak Dina Mbak Dina, nah kita bertiga ini bakal keliling-keliling di Hotel Anggaro ada apa aja sih sport yang menarik yuk kita ke sekarang, dan ntar Mbak Enter jadi salah tuh Enter dari keyboard Mbak Esther nantar kita berdua ya yang tetap pagi 5 cm ya sama satunya lagi yang 1,4 cm harusnya ada jadi beda-beda itu berbawah oke konsepnya apa aja sih mbak? 4 merah anak 3 ada ini terus ada ini yang benar-benar buat anak nih nah ini tempat yang akan kita datangin adalah tempat yang wajib banget didatangin oleh perempuan atau semua manusia yang bermasalah dengan berbeda saya juga bermasalah di kolorasi dimakan oh iya tempat gym ya wow ada berapa alat nih mbak? ini ini buat apa aja ya? ini buat lari dari kenyataan itu bukan sih? iya ini lari dari kenyataan ini gak bisa dicobain mbak berarti mbak kalau member disini syaratnya apa nih? cara pulang ini harganya itu untuk biaran disini bayi dia kayaknya anaknya sekuat peti sekali aduh berapa? gak buat kayak gini itu berapa sih? wow gak tau ini gak bisa ayo dong ayo dong ya jangan pegangan dong ayo 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 dong karena saya gak kuat dan posternya gak selesai kita terkening lagi udah kita terkening lagi oke oke kita udah di lips lagi lips bibir kalas kita udah di lip lagi kita mau sekarang mau pulang lupa Kita mau ke lantai 2, lantai 2 itu khusus buat meeting room Jadi lantai meeting roomnya 4 sama 1 tolong Atau board room, ini biasa buat rapat-rapat gitu ya Atau buat acara nikah gitu Ini yang meeting room biasa ya, lantar ya Ini barumnya ya? Ini lagi dipakai Ada Nah kalau misalnya dibuka partisi ini ya Ini ya, yang belakang ini ya? Oh, jadi terbuka buat acara nikahan gitu Ini terdiri dari 8 lantai ya mbak, yang paling tinggi Kita pergi ke kamar saya, oh bukan, lantai saya Emang punya lantai? Lantai punya satu kotak gitu Itu lantai Itu begini Bukin, itu dong punya Ini ada di lantai tertinggi ya mbak Ini di hotel ini Lantai 8 Kemudian ke kamar 821 Itu kamar apa mbak? Kamar 821 Kamar 821 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada air panas, silahkan Oke, ada bentuknya dong Oh, baiklah Ini kamar yang ada bentuknya Ini yang paling, ini ya mbak? Paling apa? Paling besar atau gimana fasilitasnya? Masih ada yang di atas ini Oh masih ada, jadi ini kategori apa mbak? Ini jeniusnya cuma ada empat kamar Oh cuma ada empat kamar disini Dari seratus 142 Sekarang yang berkelinci geng Eh kelicin gak sih? Oh iya kelicin, lucu banget Baiklah Paling... Pernah begin? 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 Ciao Ini eksekutif suit Oh, eksekutif suit Baiklah Oh gini ya Oh iya ini ada living roomnya Ada Patu cuci piring juga Lengkap ya ini ada pembatunya disini Baiklah oke Hehehe Oh lala Udah setengah buat nabu Nika aja balau mancu Ini biasanya diperuntukan buat yang kayak gimana mbak? Yang disini Oh Oh gitu Baiklah Oh dari ini juga luas ya Wow Ini pemandangan ter the best sih Ini pemandangan paling the best dibanding tadi ya Karena spotnya pas banget disini Nah kita katanya mau datang ke tempat yang suka jadi spot foto Yang instagram member gitu Oh iya bener Foto siluet Yes Karena mataharinya spotnya ini ya Apa namanya Apa namanya pas banget gitu Coba kita Coba siapa yang mau praktek foto siluet Dari sini bisa Coba mbak Esther Foto siluet Foto siluet Jadi foto model abis ini beralim Jadi foto model abis ini beralim Ini buat kalian yang Gak percaya bahwa Uci Karang punya tempat Stegy Buat hotel dan alat kawasan industri Itu anak kawasan yang GELESAH Dan penuh dengan polusi Nah disini 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 enak banget sih Gue udah nyobain banget kamarnya Masakan-masakannya I like it Nanti kita makan sinyal makan lagi Kita lihat makanan apain saja Tadi kita udah keliling-keliling Di semua hotel Apa Antero Bantres Menurut Kayak di menu Aku sih Soalnya ya Buat Tapi ini khusus buat ini sih Yang bisnis Kalau buat anak muda Kurangnya kalau buat anak muda Sudah karena emang Kansurka kan disini Terletak di cawasan Jababeka ya Indusnya Jababeka Jadi emang buat orang yang Misalnya pulang malem gitu Terus udah buat rapat-rapat Kayak gitu Ini Rekumenit banget Dan disini yang paling enak Menurut aku adalah Makanan Makanannya sebest banget Maksudnya Jadi semua makanan tuh Hampir bisa Beran 100% Dibatah Nilai 100 Aku masih nilainya Adalah 90 Kalau Kak Dina berapa? 90 90 Semuanya enak Semuanya enak Dan Itu ternyata Semuanya ini Kak Dina Semuanya buatan Orang dalam negeri Nggak ada satupun Pekerja yang dari Luar negeri Karena dia ngasung konsepnya Nasionalisme Dan Hospitality 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 adalah Pelayanan yang ramah Dan Enak buat Para tamu Jadi Semuanya Orang Indonesia SAP buat Indonesia Dan Mereka juga buat Indonesia Jadi ini bisa dibilang Hotel yang Hotel yang Dari kita Untuk kita Gitu sendiri Gitu Jadi Cintai produk Dalam negeri Oke Itu saja dari saya Terima kasih Saya Dina Pio Pio Pendi Dengan Kak? Dina Dengan Mbak? Estet Terima kasih See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye